Hai Assalamualaikum teman-teman eh dalam video ini saya akan mencari tahu kenapa air keluar dari sini teman-teman ya jika ada galon di atas selalu keluar dari sini dia merembes dari sini teman-teman saya selalu jengkel teman-teman ya ini dispenser merek Nyako kelihatannya teman-teman mengapa selalu keluar dari sini teman-teman sudah lama ini rusak nanti saya perbaiki saya akan mencari tahu masalahnya bagaimana Oke sebelum lanjut video ini apa langkah baiknya support saya dengan cara subscribe dan like buka dulu bagian atas ini kita akan cek apakah dia baik-baik saja Hai ini semua baik ya teman-teman ya hai 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 ini juga enggak ada kendala enggak ada yang percaya sini Hai sekarang kita lanjut bagian belakang takkan buka Hai kian belakang ini temen-temen hai 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 ini sudah dikeluarkan lumayan banyak ya sekarang kita buka ini sudah kita sekarang kita periksa Hai mengapa dia sampai bocor ini selang-selangnya ini kendala di selang-selangnya aja teman-teman kita periksa apakah ada yang longgar kita periksa semuanya ini tadi speednya hai 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 terlis bitnya diikat di sini jadi tiap sambungan ada telis bitnya Hai Oke disini aman juga hai 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 sebelah sini juga aman Hai ini teman-teman Hai ini tiap sambungan Hai ini cuma satu talinya halnya diikatnya diikat sementara ini sementara ini diikat disini dan disini kemungkinan disini yang sering bocor Hai ini Hai sama yang ini serta dan diatas juga begitu nah ini longgar-longgar teman-teman ya Hai ini juga kita harus ikat di bagian sini dan di bagian sini Hai semuanya aman ya teman-teman ini kencang juga disini juga kencang sini juga kencangnya Hai Oke sekarang kita ikat di bagian sini Hai teman-teman ini kan sambungan pertama yang buat ini kedua jadi dimasukkan sini tapi disini enggak diikat tersebut sekarang mari kita ikat Oke terus yang kedua Hai yang dibawah sini yang ini ini kita ikat lagi ini ya untuk teman teman sekarang kita ikat disini kasih kencang lagi ya oke oke sudah nah untuk selanjutnya tali semua ini kita kencangkan semua ya biar semua press oke sebentar kita akan keraskan dulu nah oke sekarang saya sudah pasang ini saya sudah ikat ini juga sudah tadinya ini tidak ada ya disini juga tadinya ini tidak ada hanya ini saja semua ini katanya 22 semua ini 12 disini juga nah ini kan kan enggak ada sambungan ya jadi cuma satu aja disini disini juga satu dibawahnya juga satu disana juga satu nah di bagian sini ini dua semua satu dua satu dua yang disini kurang satu sama yang disini oke sekarang mari kita coba kita pasang dulu bautnya oke oke sudah selesai pemasangan bautnya teman-teman ya sudah enggak ada yang kurang sekarang mari kita coba apakah masih bocor lagi yang merembes lagi dari sini nah kita pasang terlebih dahulu yang ini oke oke sudah terpasang dengan baik kita cek enggak ada ini ya keluar lagi ini kita perbaiki biasanya dia merembes dari sini teman-teman dia keluar dari sini sekarang mari kita coba kita pasangkan galun sekarang kita pasang galun teman-teman ya dia masih merembes lagi kita tunggu teman-teman ya apakah dia masih bocor lagi dia biasanya keluar dari sini kita tunggu 5 menit ya untuk mempersingkat video saya skip dulu teman-teman sudah tidak merembes lagi teman-teman gak ada lagi basah gak ada lagi ya sudah 5 menit saya tunggu tapi gak keluar keluar lagi biasanya keluar terus teman-teman sudah sekitar satu jam satu jam saya pakai galunnya tapi akhirnya tidak ada lagi merembes ya tidak ada keluar lagi jadi hanya itu kendalanya selang-selang tidak rapat jadi anginnya keluar dan akhirnya merembes ke sini teman-teman sekian video saya terima kasih selamat menikmati